Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Ineptor disini Di video kali ini gue akan bahas sebuah proyek launchpad Dan proyek launchpad ini adalah decentralized ya Jadi bukan centralized punya Dan sebenarnya kurang lebih Hampir semua launchpad decentralized itu Caranya atau tutorialnya sebenarnya sama aja gitu loh Kalau teman-teman pernah nonton video gue yang tentang Polka Foundry Atau PKF tokennya ya Kurang lebih caranya juga sama untuk proyek yang akan gue bahas kali ini Yaitu adalah Cedify.fund Jadi Cedify.fund ini apa? Jadi kurang lebih Cedify.fund ini adalah sebuah launchpad decentralized Yang berfokus pada berbagai proyek-proyek Atau ekosistem dari Metaverse dan juga NFT Games Jadi kalau teman-teman buka websitenya itu launchpad.cdify.fund Lalu teman-teman cek bagian upcoming pool sama complete pool itu Rata-rata adalah proyek-proyek NFT Games atau Metaverse Nah ya kurang lebih itulah tujuannya Jadi teman-teman bisa namanya itu melakukan staking Staking token Cedify.fund ini Untuk mengikuti berbagai launchpad yang ada Nah tentu saja tujuan dari kita mengikuti launchpad atau IDO Adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin Dengan modal seminimungkin atau serendah mungkin Ketika membeli tokennya Modal yang gue maksud adalah modal ketika membeli token Bukan modal untuk stakingnya Jadi berbeda ya modal staking sama modal untuk mengikuti launchpadnya Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang Cedify.fund ini Kita akan coba cek dulu tokennya Jadi untuk tokennya itu adalah Cedify.fund Atau tickernya adalah S-Fund Dia di ranking 304 coin market cap Dibangun di jaringan Binance Smart Chain Auditnya ini menggunakan share tick dan juga hacken Jadi dia sudah di audit share tick dan hacken Lalu untuk harganya saat video ini dibuat adalah 8,11 USD Market cap di angka 186 juta USD Full delete market di angka 811 juta USD Lalu disini untuk maksimal supply di angka 100 juta token Total supply di angka 100 juta token Dan circulating supply di angka 23 juta token Nah sekarang kita cek dulu projectnya Jadi kalau teman-teman cek bagian upcoming pools Sebenarnya dia ini cukup rajin Atau cukup banyak project-project yang masuk ke dalam launchpad Cedify.fund ini Karena memang launchpad Cedify.fund ini Sudah dianggap oleh komunitas crypto itu Sebagai salah satu launchpad yang cukup aman Dan juga cukup terpercaya Dan juga banyak sekali project-project besar Yang masuk ke dalam launchpad Cedify.fund ini Contohnya apa? Contohnya ada Sidus, ada Erta, ada Mos Hound, ada Beat Hotel, dan lain-lain Kayak gitu ya Bahkan sebelumnya pun dia sudah menjalankan Atau membuat banyak sekali launchpad yang ada Project-project yang masuk launchpad itu ada banyak banget Teman-teman bisa cek aja Bagian show morenya Ada Hera, atau Hero Arena, ada Devina, dan lain-lain Kayak gitu ya Ini banyak sekali Nah, untuk mengikuti launchpad Cedify.fund ini Teman-teman harus melalui berbagai step Jadi yang pertama adalah teman-teman pastikan sudah connect wallet Di sini gue pakai metamask ya Jadi gue connect wallet itu menggunakan metamask Pastikan jaringan Binance Smart Chain Oke, kita connect wallet Nah, ketika teman-teman sudah connect wallet Teman-teman harus namanya melakukan KYC Atau Know Your Customer Jadi apa itu KYC? Kurang lebih adalah sebuah verifikasi Dengan cara kita memfoto KTP Dan juga melakukan foto selfie Nah, di sini ada medium Ada link ya Untuk tutorialnya dengan gambar Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi Teman-teman kalau bingung Cara KYC gimana Teman-teman tinggal klik linknya aja Yang sudah gue sediakan di deskripsi Ingat ya, link sudah ada di deskripsi Jadi jangan tanya lagi Kok cara daftarnya gimana Kok gue nggak bisa daftar segala macem Nah, berarti teman-teman nonton video itu nggak full gitu loh Nggak dengerin apa yang gue bilang Pokoknya ada linknya di deskripsi Teman-teman tinggal klik aja Habis itu tinggal lihat aja Ini udah dikasih tau Udah dikasih sama gambarnya juga Teman-teman tinggal ikutin gambarnya aja Nah, untuk link ke KYC-nya Nanti link ke KYC-nya akan gue taruh di deskripsi video juga Jadi teman-teman tinggal klik aja Nanti linknya adalah verify with blockpass.org Nanti tampilan seperti ini Oke Nanti teman-teman tinggal klik verify with blockpass aja Lalu apa yang harus teman-teman siapkan untuk melakukan KYC ini Yang teman-teman harus siapkan adalah yang pertama Password atau KTP atau SIM Saran gue antara SIM atau KTP aja salah satu Habis itu teman-teman siapkan namanya itu smartphone Untuk foto KTP-nya atau foto SIM-nya sama foto selfie Sama satu lagi teman-teman harus siapkan namanya proof of address Atau bukti alamat tempat tinggal Itu gue gak tau dapet ini dari mana Karena gue pribadi belum lolos KYC CD5 ini Karena menurut gue agak ribet Karena kita butuh namanya proof of address tersebut Tapi kalau teman-teman pengen tetap mencoba itu silahkan Cari tau dari mana proof of address tersebut Jadi teman-teman nantinya kayak gini tampilannya Ya sama lalu kita klik verify with block pass Nanti teman-teman akan disuruh klik start Nah setelah teman-teman klik start Teman-teman masukkan email Masukkan email teman-teman Habis itu klik continue Setelah itu nanti teman-teman dia akan muncul tampilan seperti ini Magic link send Nah teman-teman buka email teman-teman dari smartphone Buka linknya Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah teman-teman tinggal pilih Mau uploadnya itu pakai registernya pakai KTP Atau pakai SIM Anggap kita pakai KTP tinggal klik aja National ID Habis itu teman-teman aktifkan kameranya Nanti foto KTPnya Setelah foto KTPnya nanti teman-teman foto selfie Habis itu teman-teman foto namanya proof of address Nah ini yang tadi gue bilang Nah gue gak tau dari mana proof of address ini Ya tapi teman-teman tinggal cari aja Kalau disini sih tulisannya itu bisa dari utility bill Atau dari tagihan Bisa dari governance issued document Dari pemerintahan Dari bank statement Sama bank reference Atau bank referensi kayak gitu Jadi ya coba dateng ke bank minta proof of address Mungkin akan dikasih kayak gitu ya Teman-teman nanti foto proof of addressnya Foto yang lengkap Habis itu teman-teman nanti masukkan Additional personal info Seperti nama Nama keluarga Tanggal lahir Alamat email Habis itu teman-teman masukkan Alamat ethereum address Yang di metamask Yang teman-teman pakai Untuk connect ke CD5-an nya Ingat ya Jadi teman-teman masukkan Addressnya Yaitu yang 0x depannya 0x bla 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 Nah itu ethereum addressnya Teman-teman masukkan Habis itu save Oke Serta itu teman-teman klik bagian register Nah teman-teman hanya butuh Nunggu aja Sampai Nanti ada info Ke email teman-teman Bahwa lolos QYC Atau enggak Biasanya QYC nya itu enggak lama sih Paling sekitar Beberapa jam Sampai beberapa hari aja Kayak gitu Jadi pastikan teman-teman Sudah lolos QYC Terlebih dahulu Oke Ya nanti linknya Dua-duanya gue akan taruh Di deskripsi Nah untuk setelah teman-teman Sudah lolos QYC Ya nanti teman-teman Sudah lolos QYC Dapat dari email Dibilang selamat Anda telah lolos QYC Tahap selanjutnya adalah Teman-teman melakukan Staking S-FUN token Ya Caranya gimana Caranya adalah Teman-teman tinggal klik Bagian S-FUN ya Ya staking CD5-nya Habis itu teman-teman Tinggal nantinya Masukkan aja Jumlah stakingnya berapa Kayak gitu Ya Nah Disini ada namanya Lock duration Jadi teman-teman ketika Staking itu adalah Di kunci ya Jadi teman-teman Staking itu di kunci Ada 7 hari Sampai 90 hari Semakin lama di lock Semakin lama di kunci Maka semakin banyak bunga Yang teman-teman dapatkan Contoh teman-teman Staking cuma 7 hari Itu teman-teman Dapat bunganya 5% Kalau teman-teman Stakingnya 90 hari Dapatnya 75% Kalau 60 hari Itu lebih kecil Kayak gitu Ya Contoh 14 hari Kan 11% 30 hari ini 25% 60 hari ini 55% 90 hari itu 75% Kayak gitu Jadi ya teman-teman Tinggal stakingkan saja Di sini Oke Nah jumlah untuk Stakingnya berapa Jumlah untuk stakingnya Adalah tergantung Teman-teman Lihat pools-nya Atau Yang launchpad-nya Contoh disini Spec mischief Sorry Spec misfits Nah ini dibilang Aksesnya adalah public Ya dibilang Aksesnya public Artinya Teman-teman Staking itu Sudah bisa ikut White list-nya Nah disini ada Namanya tiering system Ya ini tiering system Dari si DeFi Nah disini dia ada 9 level Tiering system Dimana tiering yang pertama Paling rendah Paling kecil Itu adalah lottery base Artinya ini diundi Ingat ya Tier 1 Kalau teman-teman Staking si DeFi-nya itu Tier 1 Maka itu lottery base Atau diundi Jadi belum tentu Pasti dapat alokasi Ya ingat ya Belum tentu dapat alokasi Tapi tentu saja Untuk lottery base ini Teman-teman Staking si DeFi-nya itu Lebih sedikit Tidak perlu banyak Lebih murah lah Paling murah Lalu di tier 2-nya Teman-teman harus Kalau teman-teman Staking itu masuk ke tier 2 Itu sudah pasti dapat Guaranteed Guaranteed itu pasti dapat Jadi tiering tier 2 Sampai tier 9 Itu sudah pasti dapat Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah Alokasi yang teman-teman dapatkan Contoh Gue Staking sampai tier 2 Berarti gue dapat 2 pool weight Sedangkan teman gue Staking ke tier 3 Berarti sudah dapat 5,5 pool weight Anggap di tier 2 ini Gue dapat alokasi 10 USDT Sedangkan teman gue Bisa mendapatkan 5,5 USDT Kayak gitu Ya Jadi kurang lebih Seperti itulah Untuk sistem perhitungannya Jadi tinggal Semakin banyak tiernya Maka alokasi yang didapatkan Akan jauh lebih banyak Daripada yang Staking di tier lebih kecil Nah untuk Berapa banyak Untuk kita Staking as fun Supaya bisa masuk Tier 1 Tier 2 Dan lain Teman-teman Cek di bawah sini Ini luar biasa sekali Untuk tier 1 Teman-teman harus Staking 250 as fun Ya Artinya Kalau kita ubah Ke USDT Berarti teman-teman Harus keluarkan 2029 USD Ya Teman-teman Siapkan 2029 USD Untuk Menjadi tier 1 Ya Kalau teman-teman Pengen jadi tier 2 Biar pasti dapat Nah saran gue adalah Kalau bisa kejar tier 2 aja Kalau nggak dapat Yaudah nggak usah sama sekali Kayak gitu Untuk teman-teman Biar bisa masuk ke tier 2 Adalah teman-teman Harus staking 1000 as fun Atau ya Teman-teman masukin 1000 as fun ini Di angka sekitar 8.122 USD Memang luar biasa Mahal sekali Padahal itu yang paling rendah Tapi pasti dapat Alokasinya Kalau teman-teman Pengen tier 9 Ya 100.000 USD Sorry 100.000 CD5 S fun token Maka teman-teman harus keluar 812.223 USD Ya Kayak gitu Oke Jadi nanti untuk Link ke tiernya ini Juga akan gue taruh di deskripsi video juga ya Jadi teman-teman tinggal cek aja Kayak gitu Oke Ya paling itu aja yang bisa gue sampaikan Nanti Teman-teman tinggal klik aja Bagian sininya Nanti dia akan ada informasi ya Kalau teman-teman dapat Nah dia akan muncul disini Total alokasi yang teman-teman dapatkan Itu berapa sih Berapa banyak teman-teman Bisa membeli token SMCW ini Kayak gitu contohnya Oke Semoga Penjelasan dari CD5 fun ini Bisa membantu teman-teman Semoga gak bingung lagi Karena memang banyak pertanyaan Tentang yang CD5 fun ini Cara ikutnya gimana Dan modalnya berapa Ya semoga teman-teman Bisa terbantulah Dengan informasi di video ini Oke Kalau ada kritik Sering komentar pertanyaan Silahkan di Deskripsi video Atau di Discord ya Nanti akan gue balas Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye bye Salam cuan ya